Indonesia merupakan salah satu negara penghasil sampah terbesar dengan produksi sampah mencapai lebih dari 64 juta ton per tahun. Selain jumlahnya yang sangat besar, pengelolaan terhadap sampah juga terhambat oleh rendahnya kepedulian masyarakat terhadap sampah. Sampah sering hanya dianggap sebagai limbah padahal disitu tersimpan sejuta potensi di balik sampah. Melalui misalnya proses daur ulang, sampah dapat memberikan manfaat secara ekonomi hingga menjadi sumber energi. Nah bagaimana pengelolaan sampah di Indonesia dan mampukah mencapai target Indonesia bersih sampah pada tahun 2020? Kita akan bahas dalam Insight Episode Hari Peduli Sampah Nasional pada tanggal 21 Februari bersama saya, Desi Anwar. Masyarakat Indonesia memang sangat rajin membuang sampah. Setiap tahunnya puluhan juta ton sampah dihasilkan penduduk Indonesia. Tingginya jumlah sampah ini tidak diikuti dengan kepedulian terhadap sampah. Tidak hanya sering membuang sampah sembarangan, masyarakat di Indonesia juga cenderung kehilangan peluang mendapatkan keuntungan dari sampahnya. Jumlah penduduk berbanding lurus dengan produksi sampah. Kota dengan penduduk padat akan memproduksi sampah lebih banyak. Di Jakarta misalnya, penduduk ibu kota pada siang hari mencapai 12 juta jiwa. Jika satu orang menghasilkan rata-rata 0,9 kilogram sampah, maka setiap hari Jakarta memproduksi 6.000 sampai 7.000 ton sampah. Sebagian masyarakat Indonesia rajin membuang sampah, juga rajin mengabaikan sampahnya. Sebagai contoh, minggu pagi di hari bebas kendaraan atau car free day di Jakarta, kita dengan mudah menemukan sampah di manapun. Botol bekas minum, plastik bekas makanan, stereofoam, bercecer di mana-mana. Di trotoar, di bawah pohon, bahkan di jalan raya. Pemilik sampah entah di mana, para pejalan kaki juga abai dan seolah terbiasa dengan pemandangan ini. Hasilnya sampah tersebar di sepanjang jalur car free day setiap minggu. Buah dari perilaku masyarakat dan kurang terpadunya sistem pengelolaan sampah di Indonesia. Memang dua-duanya harus jalan. Jadi nggak mungkin misalnya kita membangun sistem tanpa kesadaran. Tetapi hanya membangun kesadaran. Ya, Anda punya kesadaran yang ingin buang sampah. Tapi tong sampahnya nggak ada. Kita udah detong sampahnya, tapi alat pengelolahnya nggak ada. Jadi sudah nggak akan mungkin. Dalam satu tahun tak kurang dari 64 juta ton sampah dihasilkan Indonesia. Sayangnya, belum ada kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan sampah yang dihasilkannya setiap hari. Tantangan pertama adalah bagaimana kita merubah mindset masyarakat di Indonesia untuk melihat sampah itu sendiri. Jadi selama ini sampah itu dinilai sesuatu benda atau barang yang tidak mempunyai nilai. Padahal sekarang kita tahu bahwa sampah ada yang plastik, ada yang kertas, ada yang kayu, logam. Itu ternyata termasuk yang organik, itu pun ternyata bisa dimanfaatkan. Ujung tombak pemanfaatan sampah di Indonesia sebenarnya adalah rumah tangga. Karena dari sinilah sumber penghasil terbesar sampah nasional. Dari seluruh jumlah sampah nasional, 43 persen adalah sampah rumah tangga. Seluruh sampah tersebut belum dikelola dengan baik dan tidak dimanfaatkan dengan bijak. Penelitian tentang manfaat sampah dilakukan oleh para peneliti di Lembaga Penelitian Indonesia. Jika sampah dikelola dengan baik, dapat mendatangkan manfaat lain yang menguntungkan. Misalnya, energi alternatif. Dibutuhkan seribu ton sampah di TPA Bantar Gebang, itu 70 persen merupakan sampah organik. Nah, dari 70 persen itu dapat dijadikan biogas sebanyak 18 ton. Dari 18 ton itu pun dapat dihasilkan listrik sekitar 7,5 megawatt dengan menggunakan pembangkit listrik tenaga gas dan uap. Dibutuhkan lebih dari sekadar kesadaran masyarakat untuk menangani masalah sampah di Indonesia. Sistem pengelolaan sampah oleh negara juga menjadi jalan bagi masyarakat untuk menyadari bahwa peduli terhadap sampah artinya tidak membuang kesempatan menjadi manusia yang lebih beradab. Yogy Tujuliarto, Jakarta Produksi sampah nasional yang begitu besar tidak sebanding dengan rendahnya kepedulian terhadap sampah. Perilaku membuang sampah sembarangan serta minimnya upaya untuk mendaur ulang sampah. Tidak hanya berdampak buruk terhadap lingkungan, tapi juga tentu saja mengancam kesehatan kita. Nah bagaimana persisnya tata kelola sampah di Indonesia dan sejauh mana upaya untuk mencapai Indonesia bebas sampah pada tahun 2020. Untuk membahasnya kita sudah ditemani oleh Sudirman, Direktur Pengelolaan Sampah dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Halo Pak Sudirman, apa kabar? Alhamdulillah. Ternyata ada hari khusus untuk peduli sampah, yaitu tanggal 21 Februari. Dan kali ini temanya menuju bebas, mewujudkan Indonesia bersih sampah pada tahun 2020. Nah kita memang salah satu masyarakat yang sangat produktif kalau mengenai masalah sampah ini dari dulu. Dari dulu saya sudah sering sekali membahas mengenai topik mengelola sampah, apa yang perlu kita lakukan. Tapi saya tertarik ingin menanyakan Pak Sudirman, tahun 2020 mewujudkan Indonesia yang bebas sampah apa? Yang mendasar itu. Kenapa tahun 2020 apakah ini ada unsur yang memang politisnya di situ? Atau ini angka atau ambisi yang sebenarnya diambil dari awang-awang? Ya itu baru sambisi, Mbak. Jadi kami sebagai Direktur Pengelolaan Sampah, penanggung jawab produk sampah seluruh nasional, kita harus punya target. Tetapi target ini target nasional. Tetapi masing-masing provinsi kabupaten punya targetnya masing-masing. Tetapi harus di bawah dari tahun 2020. Sebenarnya launching Indonesia bersih sampah 2020 sudah kita launching di tahun 2014. Sebenarnya sudah ada. Tapi jadi ini sejauh mana sudah mulai diwujudkan? Kita 2014 itu kita launching, kita bikin roadmapnya, perjalanannya menuju Indonesia bersih sampah 2020. Kita sudah on the right track, ada kemajuan dari situ atau masih kelihatan hasilnya? Pada titik-titik itu ada yang maju, ada yang masih tidak peduli juga ada. Tetapi saya bangga dengan waktu dekat ini. Kenapa? Karena sampah masuk di sidang kabinet terbatas. Itu luar biasa. Saya itu jabat dari pengelolaan sampah jadi direktur sudah hampir 7 tahunan. Tetapi tidak pernah yang namanya, mohon maaf betul, masuk ke dalam prioritas dari Presiden. Setelah di era Pak, bukan karena ada Pak Jokowi-nya, bukan. Tapi setelah sidang kabinet terbatas, sampah masuk di sidang kabinet terbatas, baru semua kementerian bergerak. Dulu itu yang bergerak hanya saya saja, Mbak Desi. Tapi tema ini ngomong-ngomong Pak Sudirman yang push dari dulu atau memang... Oh iya, kita push. Kita harus punya target. Dari 2014 menuju 2020, apa yang kita targetkan kita punya. Sistem pengurangannya. Definisi dari bebas sampah itu sendiri apa, Pak Sudirman? Karena mau tidak mau kita sebagai bangsa konsumen, apapun yang kita lakukan, karena kita masyarakat yang selalu menggunakan barang, dan barang itu selalu ada kemasan dan selalu ada sampahnya, definisi dari bersih itu sendiri apa? Ya, kalau kan ada persepsi yang kelompok komunitas bilangnya bebas. Kalau bebas itu kan benar-benar tidak ada sampah. Itu tidak mungkin kan? Tidak mungkin lah kalau saya tahu. Saya makanya Indonesia bersih sampah. Ya ada hal-hal yang mesti mengarah kepada bersih, yang sistem pengurangan dan masyarakat umum milih suatu kota itu kelihatan. Itu ada petanya dalam kita profil manusia Indonesia bersih sampah 2020. Jadi kita tidak bisa bersih total ini benar 2020. Tapi kota itu menunjukkan, kota-kota, ibu kota, provinsi, kabupaten, kota itu menunjukkan hal-hal yang berubah. Contohnya misalnya dari jumlah sampah yang dibuang. Kalau tidak salah Indonesia setiap tahunnya kita memproduksi sekitar 64 juta. Dan ini pasti akan meningkat terus-menerus karena kita semakin banyak ya konsumsinya. Jadi apa ini nanti dalam bentuk pengurangan dari jumlah sampah yang diproduksi? Prinsip-prinsip masalah sampah itu ada tiga. Yaitu pembatasan, pendarulangan, dan pemanfaatan kembali. Tetapi prinsip ini harus kuat kita. Presiden memandang lain, kalau saya lihat, keluarlah Perpres 18 tahun 2016 tentang pemanfaatan sampah dengan teknologi yang lebih ramah lingkungan. Prinsipnya pakein termal lah, prosesnya termal. Ini sebenarnya karena apa hal-hal ini yang akan dipake di kota metro, kota besar. Tetapi kota sedang kecil arahnya bukan ke situ. Arahnya tetap memperlakukan prinsip Undang-Undang 18 yang saya sampaikan tadi. Pembatasan, pendaulangan, dan pemanfaatan kembali. Untuk kota metro sudah tidak bisa lagi kalau kita tidak pake teknologi modern. Ini yang harapan kita Indonesia bersih sampah tercapai itu ke situ. Artinya pimpinan negara dan Pak Wapres itu paham bahwa ini harus ditangani dengan cara yang lebih besar. Dengan skala nasional. Berarti tanggung jawab pemerintah daerah juga untuk mengurus ya masing-masing. Tapi itu kalau kita bicara mengenai sampah, salah satu yang menjadi problem. Dan ini problem terhadap penggunaan lahan, juga kesehatan, dan juga pemandangan. Ini adalah seperti yang kita lihat di sini ya. Ini TPA ya. Tempat pembuangan akhir, kalau di Jakarta Bantar Gebang, kalau tidak salah di Bandung atau Bogor itu di Sari Mukti. Nah, apa kira-kira karena tempat pembuangan ini, ini kan salah satu cara membuang sampah. Tapi sebenarnya kan banyak cara lain. Misalnya ada landfill, atau dengan cara membakar. Dan akhirnya kalau kita menuju 2020 yang bersih sampah, ini nanti tahun 2020 akan masih ada. Pasti masih ada. Gambar-gambar seperti ini. Tetapi yang di Kota Metro, saya sekarang begini. Kita punya program yang namanya Clean and Green City, atau program Adipura. Sekarang itu Ibu Menteri minta diperbaiki, dirapikan kembali, yang terakhir di rebranding. Kalau kota menyalahi aturan undang-undang, enggak usah dikasih Adipura. Makanya TPA itu ada di pasal 44. Mestinya kota itu harus sudah memperlakukan, kota itu mengolah sampahnya dengan cara landfill, atau di TPA itu dengan sistem minimal, yaitu kontrol landfill. Ini yang mesti harus kita dorong. Tetapi ini beratnya bukan main. Dan juga jangan mengekspor ke daerah lain. Ini kan jadi masalah orang lain, ya. Nanti ke dalam strategi 2020 bersih Indonesia bersih sampah ini, apa kira-kira strategi dari misalnya persentase akan ada yang namanya TPA, seperti bantar gebang dan kawannya, dan kemudian ada yang namanya landfill, dan kemudian ada juga misalnya, TPA itu landfill yang sampah. Ya, ini kan lebih ke, kalau istilahnya kan idealnya landfill itu ditutupkan di atasnya. Ya, mestinya begitu. Bukan menggunung seperti ini. Bukan menggunung seperti sampah ini. Ada juga misalnya dengan membakar gitu. Inserator. Nah, ini bagaimana kira-kira tahun 2020 kita? Target kita, kita sudah ada perancangan kebijakan strategi nasional pelanggan sampah. Ini sudah ada di Seknek, sudah insya Allah tidak ada hal-hal yang krusel. Di dalam kebijakan strategi nasional itu ada langkah-langkah yang dilakukan. Di kementerian ini apa? Yang paling penting adalah pemberdayaan masyarakat. Sama perilaku produsen dan konsumen itu tadi yang kita lakukan. Ini kita perkuat lagi. Saya kasih contoh misalkan produsen. Di dalam proseden nanti, di dalam produsen itu ada beberapa item NSPK yang segera harus kita susun. Kebijakan keluar, NSPK terkait dengan produsen kita harus cepat bikin. Karena itu belum dibuat, padahal ini kan sudah ada. Sudah termasuk permen plastik, ada yang menaati, ada yang tidak. Nah, ini lemahnya kita ada di law enforcement. Ini dia, mungkin banyak peraturan, tapi kalau tidak ditaati dan juga tidak berkelanjutan. Memang susah. Susah. Contohnya misalnya adalah sampah plastik atau pendaur ulangan. Tapi kita istirahat sebentar Pak Sudirman, ini salah satu problem yang ada di kita ini. Karena banyak sekali sampah yang kita buang itu justru bukan sampah yang bisa teruraikan. Dan setelah informasi berikut ini, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai pengelolaan, khususnya sampah plastik. Tetaplah bersama Insight. Ya, kita kembali dalam Insight topik kita kali ini mengenai sampah. Ya, kepedulian terhadap sampah memang belum dimiliki oleh setiap orang di Indonesia. Di Jakarta misalnya tidak sedikit masyarakat yang masih membuang sampah di badan sungai. Nah, tanpa disadari sampah itu akan menjadi bagian dari rantai makanan manusia. Sementara sebagian masyarakat lainnya justru mampu memanfaatkan potensi sampah yang mencapai miliaran rupiah penghasilannya setiap hari. Setiap pagi, petugas kebersihan UPK Badan Air Jakarta Barat bersiap memulai tugasnya. Usai apel, 120 petugas harian lepas ini berpencar sesuai kelompok kerjanya ke lokasi yang telah ditentukan. Mereka serentak menuju sungai. Tujuan mereka kali ini adalah cengkareng drain. Misi mereka mengambil, mengangkat, dan mengangkut sampah-sampah yang mengganggu aliran sungai, lalu membuangnya ke lokasi pembohonan sampah. Kadang mereka itu memasukkan limbah-limbah dari rumah tangga, dengan tidak ada petugas, kadang-kadang mereka mengumpulkan dulu, tiba-tiba atau malam-malam tidak ada petugas, mereka lempar begitu saja, yang kita tidak tahu pada waktu kapan mereka lakukan. Dan juga ada yang kendaraan bermotor juga sambil jalan melempar. Itu kita kejar, mereka sudah tidak kelihatan lagi. Di sepanjang cengkareng drain ini ada empat titik tangkap sampah, baik dengan saringan besar yang dilengkapi pengeruk hidrolik, maupun dengan sekatan sederhana berupa bambu yang dipasang melintang di badan sungai. Di setiap titik tangkapan, petugas selalu mengangkut 3 sampai 4 ton sampah dari badan sungai setiap hari. Penggunaan kemasan plastik untuk makanan dan minuman menyumbang 14 persen sampah untuk Indonesia. Sebagian sampah-sampah yang ada di badan sungai di seluruh penjuru ibu kota Jakarta ini diantaranya, atau didominasi oleh sampah-sampah rumah tangga, bahkan sebagian besar adalah sampah kemasan bekas makanan dan juga minuman. Padahal sampah-sampah ini tidak semuanya bisa diangkut dan dibawa ke tempat pembuangan akhir. Sebagian lagi bahkan hanyut ke Teluk Jakarta sampai ke Laut Jakarta. Saat sampah berbahan plastik terbuang dan hanyut di perairan, masalah lain muncul. Tidak hanya ancaman banjir, tapi juga kerusakan lingkungan dan kesehatan. Apalagi tidak semua plastik dapat habis terurai. Dari tiga jenis plastik degradable, hanya plastik bio-degradable yang dapat terurai habis tanpa mengisahkan partikel plastik. Sebagian besar yang saya lihat produk plastik Indonesia ini oxo-degradable. Oxo-degradable secara umum memang sangat membantu lingkungan. Tetapi ketika plastik ini terbuang ke sungai, terbuang ke laut, oxo-degradable ini dikhawatirkan serpihan-serpihan tadi bisa termakan oleh ikan, oleh biota laut, dan masuk ke dalam rantai makanan kita. Edukasi kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah plastik sembarangan menjadi sangat penting. Sampah plastik sebenarnya tidak selalu berdampak negatif jika penanganannya tepat. Sampah plastik yang dibuang ke tempat sampah menjadi peluang kehidupan bagi manusia. Di unit pengelolaan sampah terpadu Bantar Gebang, sedikitnya 20-30 persen sampah anorganik termasuk plastik dipilah dan dimanfaatkan oleh para pemulung. Di UPST Bantar Gebang tercatat sedikitnya 10 ribu pemulung memungut sampah plastik, kertas, kayu, besi, bahkan tulang binatang setiap hari. Kalau dulu sampah itu masalah, kalau sekarang itu sampah itu adalah emas. Jadi kisaran perjalanan kegiatan sampah itu, nilai ekonominya diperkirakan mungkin perputarannya. Sektor pemulung, pelapak, pabrikan itu mungkin lebih dari 5 miliar per hari. Sebagian pemulung dipekerjakan oleh pengepul dengan gaji sekitar 1,6 juta rupiah per bulan. Sebagian lagi adalah pemulung lepas yang bisa mendapatkan 50 sampai 100 ribu rupiah per hari. Ironis, di saat masyarakat dengan kehidupan sehari-hari yang tampak bersih, justru membuang sampah sembarangan bahkan di sungai. Di sini, di Bantar Gebang, para pemulung menyadari bahwa sampah adalah sebuah kesempatan untuk menjadi manusia beradab. Yogy Tujuli Harto, Jakarta. Dari sekitar 7 ribu ton sampah yang diproduksi di Jakarta setiap harinya, sebanyak 14 persen adalah sampah plastik yang tidak semuanya dapat habis terurai. Bagaimana pengelolaan sampah plastik dan sejauh mana kebijakan untuk mengurangi sampah plastik di Indonesia? Saya masih ditemani oleh Sudirman, Direktur Pengelolaan Sampah dari KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pak Sudirman, kita tadi lihat ya mengenai pembuangan sampah di Indonesia. Jadi ada hal yang menarik, kita bicara mengenai masyarakat harus diedukasi supaya tidak membuang sampah sembarangan, kalau tidak mereka tidak peduli. Tapi sebenarnya kalau orang yang sama di Jakarta atau di Indonesia, mereka dibawa misalnya pergi ke Singapura, tiba-tiba mereka jadi perilakunya berubah. Jadi saya melihat di sini yang diperlukan itu adalah sistem dan regulasi serta penerapannya yang memang jalan. Dan sarana-pasarana masyarakat untuk menempatkan sampah. Dan satu lagi mengenai daur ulang. Nah daur ulang ini bukan hal yang baru. Dari dulu kita selalu mencanangkan pentingnya daur ulang, reuse, reduce, recycle, dan lain sebagainya. Tapi di lain pihak, masyarakat di Indonesia juga kita terbiasa dengan peran pemulung. Nah ini bisa menjadi, ya tidak apa-apa lah kalau kita daur ulang di rumah, tapi akan diacak-acak juga dan akhirnya ada misalnya pemulung yang akan memanfaatkan sampah itu sendiri, khususnya sampah plastik ataupun yang tidak organik. Ini Pak Sudirman, bagaimana cara untuk mengelola sampah plastik ini ke depan? Jadi di dalam Undang-Undang 18 tentang pemulaan sampah, mestinya produsen itu punya rasa tanggung jawabnya. Yaitu ada IPR-nya, itu ada di pasal 12, 13, 14. Jadi produsen, kalau prinsipnya itu produsen harus bertanggung jawab terhadap pembah yang dilakukannya. Karena itu mereka yang membuat... Dia yang memproduksi dan dia yang akan menghasilkan. Tetapi ini memang rancangan ini sudah kita susun. Tapi bentuk tanggung jawab yang diinginkan dari produsen itu seperti apa? Ada yang take back atau menarik kembali, atau yang dikumpulkan oleh masyarakat, dia harus beli. Ini sebenarnya rancangan di IPR saya seperti itu, tapi ini buatnya luar biasa. Atau membuat kemasan yang lebih ramah lingkungan. Itu jadi gini, saya... Pemerintah akhirnya, dari tadi kan 7,5 juta ton sampah di DKI, bukan 6 juta ton saja, 7,5 juta ton sampah di DKI itu, itu 17%, bukan 14%. Sekarang itu 17% itu terdiri plastik. Dari 17% plastik itu, 56,1 itu kantong kresek. Jadi kita sekarang menangkap dulu yang kantong kresek. Dan sekarang kan sudah ada program untuk membeli kantong plastik di supermarket tidak gratis. Tapi ternyata ini juga tidak sustainable. Padahal kan sudah cukup banyak uang yang terkumpul dari penjualan kantong plastik ini. Ini kenapa? Ya itu tadi, karena sebenarnya masyarakat itu punya keputulan lingkungan tinggi. Di launching tanggal 21 Februari tahun 2015, kita melakukan uji coba di 23 kota. Di 23 kota, kita riset kepada kota itu hampir ada 553 masyarakat yang ada di 23 kota itu. Kita ajak wawancara, ajak bicara. Nah, hasilnya apa? Hampir sebenarnya 87% masyarakat itu beringinan bahwa saya bayar tidak ada masalah. Saya membawa kantong belanja sendiri tidak ada masalah. Kita sekarang selalu bawa kantong belanja sendiri, jadi kebiasaan kan? Tapi kenapa program itu tidak diteruskan? Diteruskan. Ada beberapa yang sudah mulai... Karena dasar hukumnya tidak ada. Artinya apa? Kita pakai surat edaran, masyarakat sudah belkamnya luar biasa. Butuh dasar hukum, karena kan ini ada asosiasi namanya asosiasi peritel Indonesia. Kita dulu sebenarnya sepakat dengan APRINDO itu, sepakat dengan kita, dengan YLKI, dengan Badan Perlindungan Konsumen Nasional, bahwa ini tidak gratis. Dan cukup efektif untuk mengurangi limba sampah plastik yang dikeluarkan. Tapi hasil dari penjualan sampah plastik itu digunakan untuk apa? Sebenarnya kita itu bukan... Jangan tanya hasilnya. Di luar negeri itu sudah berlaku banyak. Saya tidak membantu ke peritel, tidak ada. Tidak menggantung produsen, tidak ada. Tetapi bahwa uang ini menjadi uangnya retail itu sendiri. Dulu sebenarnya plastik itu tidak gratis. Hanya diberikan cuma-cuma, tapi nilai gratis, nilai harga plastik itu dibebankan pada produk-produk itu. Akhirnya kan dikomplen seperti Mbak Desi tadi, kemana kan uang ini dan sebagainya. Sehingga Menteri, Ibu Menteri perlu ada payung hukum. Dan ini desakan masyarakat. Payung hukum nanti membatasi. Kita tuh harus tahun 2020, tidak ada kantong plastik yang tidak ramah lingkungan. Tapi Pak Sudirman, ini ada satu lagi inisiatif yang kita lihat, khususnya di daerah-daerah yang cukup menarik dan bisa membantu secara ekonomi juga. Ini kan pemulung kan biasanya mereka bisa mendapatkan keuntungan dari sampah. Kita melihatnya sebagai sampah, tapi mereka yang hidup dari situ melihatnya sebagai penghasilan. Nah, bank sampah juga kan bisa dilakukan untuk misalnya seperti memberikan asuransi kesehatan, dan juga memberikan penghasilan tambahan. Ini bagaimana ke depannya? Inisiatif-inisiatif seperti ini. Ini kan bagus sekali kalau saya lihat. Itu didorong. Kan bank sampah itu kita dorong dimulai tahun 2011. Kita lock out, kita dorong. Sehingga sekarang sudah hampir 4.800an, berdiri di 179 kabupaten, mungkin sudah lebih. Itu kita dorong. Kemudian pemberdayaan. Pemulung itu sebenarnya champion kita yang ada di depan. Tetapi memang... Mereka adalah pendaur ulang yang luar biasa. Memang kementerian lingkungan hidup belum sanggup memanage seorang pemulung secara besar-besaran. Tapi kita sudah mulai di beberapa titik bagaimana training terhadap pemulung cara mengut yang baik dan menjaga kesehatan. Ya, ini berarti dari hulunya juga sudah harus ada pemisahan. Jangan misalnya sampah organik dicampur dengan sampah yang tidak organik, akhirnya ya terpaksa mau tidak mau dibuang ke TPA. Dicampur lagi. Dicampur lagi. Masa rakyat sudah buang, campur lagi. Ini yang mesti harus sinkron dari hulu sampai hilir. Pihak produsen harus merubah kemasan yang saya sampaikan tadi tahun 2020 kalau mengeluarkan plastik pun yang biodegradable tapi yang terbuat dari nabati betul. Dan jumlah tempat-tempat sampah yang bisa dikendaur ulang itu harus lebih diperbanyak. Kemudian pemerintah daerah dengan pemerintah pusat secara bersama-sama memperbanyak prosesi titik-titik darulang di TKPW. Nanti kita lihat potensialnya ada di mana. Kita sedang metakkan. Tapi tahun ini mudah-mudahan selesai Jakarta harus berapa apa itu di luar dari incernator tapi berapa yang harus ada di pusat darulangnya seperti itu. Jadi sebenarnya kembali juga kesadaran kita sendiri ya. Dari orang-orang yang di rumah membuang sampah juga harus memikirkan dalam konteks darulang. Ini harus bergeser juga. Jangan semuanya serba mudah, serba cepat, tetapi harus lihatlah dampak-dampaknya. Bahwa kita plastik sudah lihat semuanya. Kalau kita lihat TPA ini setelah hujan gambarnya seperti ini juga mengerikan. Ini yang mesti harus kita lakukan. Terus produsen atau industri-industri plastik mulailah sekarang bergeser. Bahwa saya nanti akan saya pertegas di dalam permen pengurangan kantong plastik. Tahun 2020 yang namanya plastik harus biodegradable atau bioplastik yang terbuat dari nabati. Tidak lagi dengan termoplastik lagi. Yang penting itu adalah penegakan hukum. Seperti cuma kalau membuat regulasi tidak dibarengi dengan implementasinya. Tapi kita istirahat sebentar. Kita ketahui bahwa yang kita sebut sampah sebenarnya itu bukan sampah. Itu adalah bisa kita manfaatkan. Dari segi ekonomi tapi juga untuk nilai jual dan nilai energinya. Nah bagaimana cara kita manfaatannya? Kita akan lanjutkan selain informasi berikut ini. Khususnya mengenai pengelolaan sampah menjadi sumber energi. Dan Indonesia sebagai negara yang masih sangat perlu sumber-sumber energi. Ternyata sampah ini bisa menjadi sangat potensial. Iya kita kembali dalam Insight dan kita lanjutkan juga pembahasan mengenai pengelolaan sampah. Kali ini sampah sebagai raw material ya menjadi sumber energi. Dan saya masih ditemani oleh Pak Sudirman ya. Di Indonesia ini luar biasa. Ada orang yang khusus ditugaskan untuk mengelola sampah. Dan ini kalau dari skala 1 sampai 10. Ini pekerjaan yang susah. Padahal kan ini sebenarnya banyak sekali ya. Yang kita bisa manfaatkan dari sampah ini. Yang saya ingin tanyakan Pak Sudirman. Mengelola sampah menjadi misalnya sumber untuk membuat energi. Karena di situ ada gas metannya, ada macem-macemnya. Sudah dilakukan di mana-mana dan orang sudah merasakan manfaatnya. Kenapa di Indonesia kita sebagai negara yang memproduksi begitu banyak sampah. Seharusnya berlomba-lomba untuk mendapatkan energi ya. Saya jelaskan Pak Sudirman. Apalagi kita butuh yang namanya energi. Mbak Desi, di dalam program kita yang namanya Clean and Green City itu ada satu item namanya bagaimana pemerintah daerah, kabupaten, kota mengelola tempat pemrosesan akhirnya. Atau landfillnya itu sendiri. Itemnya adalah apakah dalam pengelolaan di TPA itu open dumping atau bagaimana. Nah, KLH waktu itu masih kementerian negara. Kementerian negara itu nggak bisa apa-apa. Kenapa? Kita hanya puternya kebijakan. Tapi tidak bisa membangun sesuatu yang lebih luar biasa, nggak bisa. Nggak ada duitnya juga. Sehingga kita membuat suatu inisiatif kecil-kecilan. Bahwa di TPA itu bisa dimanfaatkan energi, ditangkap gas metannya, menjadi energi untuk memasak, untuk jadi listrik. Dan ini bukan memerlukan teknologi yang susah, kan? Ya, tapi ini kan skala-skala kecil yang tidak bisa dijual kepada PLN. Mesti harus pakai skala yang dilakukan seperti Surabaya. Itu sudah banyak, Mbak, dilakukan. Contoh, saya kasih contoh kota Malang, Kabupaten Malang, kota Balikpapan. Itu sudah menangkap gas metan di TPA, dibagikan kepada warganya untuk dijadikan energi panas, yaitu untuk memasak. Saya kasih contoh di kota Malang, yang sekarang itu masyarakat yang sudah mendapatkan dari gas metan, itu hampir lima ratusan. Bahkan, satu bulan dulu beli dua gas tabung gas kecil, harganya kalau kecil kan hampir dua puluhan, kalau kali kedua kan empat puluh. Empat puluh kali ke lima ratus, jadi satu bulan pemerintah itu sudah subsidi kepada masyarakat dua ratus juta. Dan akhirnya pemerintah harus subsidi ya? Sebenarnya, kalau Pak Sudirman lihat, ini kan memang tergantung kepada inisiatif atau kemauan dari pemerintah daerahnya itu sendiri. Apa yang bisa dilakukan supaya mereka itu mau, mereka minta insentif, tapi padahal kan ini bisa sangat membantu daerah itu sendiri untuk berkembang, mengurangi kemiskinan, menambah perekonomian daerah. Dari inilah pemerintah pusat melihat, sehingga dengan adanya keluarlah Perpres nomor 18, walaupun sekarang diimpej oleh ada putusan MA, kita belum ada, tapi nggak masalah. Di Undang-Undang 18 jelas kok, bahwa pembakaran sampah asalkan memenuhi teknologi yang ramah lingkungan, boleh. Kenapa? Yang penting mengikuti aturan-aturannya. Nah, kemudian di era Pak Presiden ini mengeluarkan Perpres 18 terkait dengan pemanfaatan sampah menjadi energi listrik. Saya paham betul, banyak wali kota yang maunya ada yang tidak membayar tipping fee. Pemerintah paham, sehingga kita rapat di tingkat kementerian pusat, nanti akan disubsidi oleh pemerintah. Dan saya lihat negara-negara donatur, khususnya negara Skandinavia, dan kita lihat sudah beberapa yang datang, mereka justru ingin sekali berinvestasi membantu Indonesia mengelola sampah ini menjadi energi. Itu ada dan keinginan itu, nah apa kira-kira ke depannya? Ini saya lihat Pak Jokowi cukup semangat. Kita membuka seperti itu. Jadi kita membuka investor, baik itu dari negara Skandinavia maupun dari Jepang, dari Cina, dari Korea, sudah mulai investasi. Saya kasih contoh 7 kota. Saya kasih contoh saja kota Surakarta, kota Solo. Itu secara pemenangnya sudah ada. Pelaksanaannya sekarang dalam pelaksanaan-pelaksanaan terkait dengan setelah dia menang tendernya itu. Sekarang sudah mulai jalan. Nah ada target kira-kira ke depan Pak Sudirman? Ada target. Sebelum tahun 2019 harus ada minimal satu teknologi yang terpasang di Indonesia. Itu target kementerian dengan dua ke utama. Dan bisa menyediakan kira-kira berapa watt listrik. Sudah ada kalkulasinya? Rata ada macam-macam, tergantung teknologinya. Kalau rata-rata hampir, nanti tanya ke Pak Bayu yang lebih jagonya, tapi saya membaca literatur, kalau seribu ton itu rata-rata bisa 15-16 megawatt. Jadi Pak Sudirman optimistik dengan ambisi mewujudkan Indonesia bersih sampah tahun 2020? Harus optimistik. Saya sebagai Direktur Pelansaman, kalau nggak optimistik gimana Pak? Tapi di rumah Pak Sudirman sendiri semua sudah diajarkan untuk melakukan daur ulang membuat sampah dengan baik. Namanya itu, juara Lomba Taman nomor 1 DKI. Tiap-tiap rumah bikin kampas takakura, dipisah. Ada bank sampah, ada kompos, ada biopori. Saya bicara dari bandar aja sampai Papua bilang gitu, kalau kita nggak kasih contoh, nanti dikritik Pak Dirman, biasanya hanya ngomong aja. Yang penting regulasinya ada, sistemnya ada, sehingga insentif bagi masyarakat itu untuk melakukan daur ulang membuang sampah dengan baik itu jauh lebih besar daripada melempar sampah sembarangan. Dari permen plastik tidak gratis. Insentifnya masyarakat, kalau masyarakat collecting terhadap plastik dari jenis sampah, industri harus tanggung jawab. Nggak bisa lagi. Dan manfaatnya banyak. Kita buang sampah di sungai, kita sudah tahu ya konsekuensinya. Banjir, maupet, dan lain sebagainya. Terima kasih banyak Pak Sudirman dan selamat ini hari peduli sampah. Bulan peduli sampah. Bulan peduli sampah. Sudah waktunya kita semua. Terima kasih. Peduli sampah. Bukan hanya bulan ini, tapi seterusnya. CNN mau membantu kampanye terhadap bulan peduli sampah. Iya, ini memang tugas kita semua. Terima kasih. Kita sebagai konsumen. Setelah informasi berikut ini kita akan lanjutkan pembahasan kali ini mengenai potensi energi di balik sampah itu sendiri bersama teknologi-teknologi apa-apa saja yang tersedia sehingga kita bisa mengelola sampah dari sampah menjadi sumber energi. Dengan arah sumber lainnya tetap bersama Insight. Ya kita kembali dalam Insight kita lanjutkan topik kita kali ini mengenai sampah dan dibalik berbagai masalah yang ditimbulkan ternyata sampah juga menyimpan begitu banyak potensi energinya. Nah seberapa besar potensi energi yang ada dalam sampah dan juga bagaimana teknologi untuk mengkonversi sampah menjadi energi. Kali ini saya ditemani oleh Panji Parwisuda, peneliti dari ITB, Institut Teknologi Bandung. Halo Panji, apa kabar? Katanya Panji baru sakit kena demam berdarah ya. Gimana? Tapi sudah mulai ini ya, membaik ya? Sekarang sudah membaik. Dan terima kasih banyak menyediakan waktu untuk datang berbicara dengan kita di CNN. Memang ini ada bulan yang namanya bulan peduli sampah, persisnya tanggal 21 Februari ya. Dan mungkin tadi Panji sudah mendengarkan pemerintah memiliki ambisi untuk Indonesia bersih sampah pada tahun 2020. Tapi bukan itu saja sebenarnya bagaimana kita bisa memanfaatkan potensi dari sampah itu sendiri. Nah di sini tentu yang dibutuhkan itu adalah teknologi. Nah Panji dan teman-teman mungkin ini yang menjadi bahan penelitian di ITB. Mungkin bisa cerita sedikit apa-apa saja. Kira-kira teknologi ini bisa mengkonversi sampah menjadi sumber energi. Sebetulnya untuk mengatasi masalah sampah sendiri tidak bisa hanya teknologi, berdiri sendiri. Tapi di situ ada masalah manajemen, ada masalah sosial budaya, dan ada masalah teknologi. Memang kalau kita bicara masalah manajemen, masalah sosial budaya itu masalah yang tidak selesai-selesai. Karena ini sangat tergantung kepada peran perilaku manusianya, kebiasaannya, dan lain sebagainya. Dan biasanya kebiasaannya buruk kalau membuang sampah ya. Betul, karena itu kami berusaha menciptakan atau mengembangkan teknologi yang cocok untuk Indonesia. Jadi tidak hanya turun dari negara-negara barat atau dari luar-luar negeri, tapi kita coba kembangkan yang kira-kira sesuai dengan apa sih kebiasaan masyarakat Indonesia. Dan memang bagian yang paling utama untuk penanganan masalah sampah ini adalah masalah pemilahan. Jadi biasanya kan banyak jenis teknologi dari sisi teknologi thermal, teknologi biologis, dan lain-lain. Tapi semuanya mensyaratkan satu hal, pemilahan. Dan pemilahan itu harus dilakukan dari awal, bukan nanti sudah ditumbuk kemudian dipilah-pilah. Betul, karena itu kami mengembangkan teknologi yang kira-kira bisa minim pemilahannya, sehingga masyarakat tidak terlalu sulit untuk memilah. Nah kalau di lab kami sendiri, sebetulnya yang kami kembangkan lebih mengarah ke arah thermal. Karena sampah yang tidak terpilah itu memang sulit sekali, Mbak. Jadi ini bagaimana persisnya cara bekerjanya thermal dan apa yang membedakannya misalnya dengan cara-cara atau teknologi lain yang biasa digunakan oleh negara-negara tetangga misalnya? Oke, bagian yang paling pertama itu biasanya pengolahan secara biologis. Itu yang paling umum, yang dianggap paling ramah lingkungan. Tapi ada satu syaratnya itu harus biologis. Begitu kita bicara sampah yang tercampur, ada plastik di situ, itu tidak bisa terolah. Karena itu dengan penyelesaian secara thermal, itu sebetulnya masalah campuran plastik dan organik itu bisa terselesaikan. Nah yang kami kembangkan itu adalah bagaimana cara mengupgrade sampah yang tercampur, baur, bentuk, ukuran, dan lain-lain itu sehingga menjadi satu bentuk yang lebih seragam dan lebih mudah untuk diolah selanjutnya. Mungkin bisa diuraikan satu persatu, proses dari rumah kemudian akhirnya dikelola oleh teknologi thermal ini sehingga akhirnya menjadi sumber yang bisa digunakan untuk energi. Secara teoritis, teknologi thermal tidak butuh pemilahan apa-apa. Artinya sampah apa adanya, itu kemudian ada beberapa alur penyelesaian. Yang paling pertama yang biasa kita lihat adalah pembakaran, direct combustion. Itu tidak butuh pemilahan apa-apa, tapi tentu saja kita butuh mewaspadai emisi gas buang hasil pembakaran. Ya, ini juga kan polusi kan jadinya pada udara. Nah yang kedua, kita coba untuk memilah secara kimiawi. Tapi ini di poin mana pemilahan dilakukan? Di bagian depan juga. Tapi masyarakat itu sebetulnya tidak perlu memilah. Jadi masyarakat membuang apa adanya, kemudian kita bisa pilih secara kimiawi. Nah ini intervensinya kapan? Masuk apakah pada saat misalnya truk sampahnya datang mengumpulkan sampah? Ini kan yang jelas belum sampai misalnya ke Bantar Gebang kan? Belum, belum. Jadi di tengah-tengah itu sebetulnya bisa, atau di tempat pemerosesan akhir. Saya perlu koreksi dulu, TPA itu bukan tempat pembungan akhir, tapi tempat pemerosesan akhir. Nah itu, di situ kita bisa buat untuk memilah sampah tadi. Baik pemilahan secara manual, ataupun pemilahan secara kimiawi seperti tadi. Karena biar bagaimanapun, kita tidak bisa memisahkan sampah organik dan plastik yang berasal dari rumah. Misalkan Mbak Desi buang sampah ya. Kan biasanya kita buang sampah dari dapur, masuk nantung resek, tutup. Kemudian masuk lagi, tutup lagi. Sehingga kita tidak bisa memilah, memisahkan antara organik dan plastik secara benar-benar. Nah dengan proses yang lebih ke arah thermal, kita bisa memisahkan antara organik dan plastik, dilihat dari karakteristiknya di temperatur yang berbeda-beda. Nah prosesnya sendiri ada dua kubu besar nih Mbak, di dalam teknologi kami juga. Ada yang proses kering, ini lebih ke arah pengeringan, kemudian membuat menjadi bahan bakar serupa batu bara. Atau proses basah. Jadi alih-alih dikeringkan, ini malah dibasahkan dan dimasak. Tapi ini teknologinya sendiri dalam bentuk apa? Apakah misalnya nanti sampah itu dimasukkan ke dalam box, atau apa kemudian ada pemanasan atau suhu temperatur yang diberlakukan sehingga terjadi proses kimia? Kira-kira begitu. Jadi sampah dimasukkan ke dalam satu reaktor, kami setting itu sekitar temperaturnya sekitar 200 derajat celcius, jadi bukan proses pembakaran. Kemudian setelah itu dari temperatur tersebut, kita bisa secara otomatis memilah. Karena kita tahu, kalau misalkan organik, itu dimasak itu dia hancur, jadi bubur. Tapi kalau plastik, di temperatur yang sama, dia masih berbentuk plastik. Nah dari situ kita bisa pilah. Yang itu plastik, yang itu organik. Jadi membutuhkan waktu berapa lama ini semua proses ini? Biasanya sekitar 30 menit sampai 1 jam. Ini sudah diterapkan di mana, Panji? Sejauh ini... Atau ini masih dalam laboratorium, atau masih dalam penelitian dan percobaan? Untuk skala kecil kita sudah lakukan di daerah Bandung. Tapi target utamanya tentu saja bukan untuk komersial, karena skalanya masih terlalu kecil. Orang-orang bicara mungkin 1000 ton per hari gitu ya. Sementara kami masih bicara, masih sekitar 100-200 kilo per hari. Jadi idealnya itu pemisalahan atau pendaur ulangan dilakukan di awal ya. Pastinya begitu. Jadi hasilnya juga bisa beragam-agam. Ini sudah berapa lama teman-teman di ITB melakukan penelitian? Dan kira-kira kapan bisa di scale up, kalau kita sebutkan ya, digunakan untuk volume yang jauh lebih besar? Ya, saya baru pulang tahun 2013 sebetulnya. Tapi pengembangannya itu sudah sejak tahun 2007. Kami harap di tahun 2017 ini sudah mulai tingkat kesiapan teknologinya sudah sampai level 7. Artinya sudah bisa dilakukan di lapangan. Iya, dan kita harapkan juga ada investor yang mau ya untuk berinvestasi dan juga membuat ini menjadi sesuatu yang dalam skala yang lebih bisa jauh lebih besar. Kita istirahat sebentar ya, Panji. Anda masih kelihatan agak lemes ya. Setelah informasi berikut ini, kita akan lanjutkan pembahasan mengenai sumber energi. Apa-apa saja yang kita bisa dapatkan dari sampah. Tetaplah bersama Insight. Kita lanjutkan pembahasan mengenai pengelolaan sampah menjadi sumber energi. Saya ditemani oleh Panji Perawisuda, peneliti dari Institut Teknologi Bandung. Dan Panji sendiri pernah belajarnya di Jepang ya. Karena misalnya mereka canggih sekali ya mungkin dari teknologinya dan lain sebagainya. Nah, saya tertarik nih Panji. Kenapa dan apa yang Anda lihat ini sebenarnya mengenai potensi pengelolaan sampah di Indonesia yang sangat berbeda. Misalnya kalau kita lihat negara-negara Skandinavia mereka sudah begitu canggih. Tapi di negara tetangga seperti Singapura juga mereka sudah istilahnya memiliki sistem tersendiri dalam mengelola sampah. Nah, ini ada ambisi atau target keinginan yang ingin diwujudkan dalam Anda melakukan penelitian ini. From waste to energy ya dari sampah menjadi energi. Startnya sebetulnya 21 Februari 2005. Jadi suatu bencana Lui Gajah itu, saat itu saya sedang asik meneliti tentang upgrading batubara. Batubara kita itu banyak di peringkat rendah. Sehingga saya coba upgrade supaya dia bisa menjadi batubara yang level internasional lah. Nah, cuma saat itu saya sudah lihat bahwa tambang batubara juga perusahaan lingkungannya sangat hebat. Dan begitu ada kasus Bandung melautan sampah tahun 2006. Yang meledak itu. Padahal sebenarnya kalau kita lihat itu metan itu sumber energi. Ini sumber energi. Kalau di channel atau disalurkan dengan baik itu bisa menjadi sumber untuk pembangkit listrik kita. Untuk pembangkit listrik, betul. Masalahnya itu tidak tersalurkan, kemudian meledak, dan akhirnya longsor. Nah, dari situ saya bertekad, wah ini harus pindahnya. Tinggalkan batubara, kita pindah ke sampah. Dengan waste to energy itu sebetulnya dua masalah terpecahkan, Pak. Karena satu adalah masalah sampah, yang kedua masalah energi. Kalau kita bisa menciptakan sistem waste to energy, masalah sampah dan masalah energi bisa kita selesaikan. Nah, selama ini dukungan terhadap penelitian yang dilakukan. Dan kira-kira penggunaannya ke depan itu akan seperti apa idealnya? Pak Ji mengingat ya Indonesia. Kita taruh di Jakarta saja kan sudah begitu banyak ya. Belum di Bandung, belum di tempat-tempat lain. Kita kalau tidak salah lebih dari 65 juta ton sampah yang kita produksi setiap tahun. 200 ribu ton sampah per hari. Luar biasa. Tapi kalau kita lihatnya dari kacamata ini semua sumber listrik gitu. Pembangkit listrik kan luar biasa kan. Ya, memang sebetulnya mayoritas sampah kita itu sampah basah ya. Jadi kalau misalkan dibilang bahwa ini sumber energi, ini sumber energi tapi kualitas yang rendah. Sekitar 50-60 persen itu sampah organik. Hanya tadi, 12-14-15 persen itu sampah plastik yang sebetulnya berenergi tinggi. Karena sumber awalnya itu dari minyak bumi. Sehingga kalau kita bisa olah itu kembali jadi bahan bakar, tentu saja itu sumber energi yang sangat bagus. Nah, kembali ke masalah dukungan tadi ya, ke arah depannya. Saya pikir pemerintah sekarang sudah cukup membantu lah. Saya lihat ada lirikan ke arah waste to energy. Meskipun kami mesti mewanti-wanti juga, jangan sampai semuanya dianggap sebagai satu, waste to energy itu dianggap satu-satunya solusi untuk penyelesaian sampah. Karena terus terang sampah kita itu kualitasnya macam-macam. Tergantung lokasinya, tergantung musimnya, tergantung komposisinya. Jadi apa kira-kira menurut Pak Ji? Contoh-contoh lain yang kita bisa manfaatkan dari sampah itu sendiri. Tadi kan kita sudah sebut dengan hidrotermal ini ya. Dengan mengelola sampah ini sehingga akhirnya nanti bisa dijadikan semacam berikat yang bisa digunakan untuk mengganti batu bara. Tapi juga kan di situ ada sampah plastik yang kita bisa daur ulang atau kita bisa konversi untuk menjadi energi. Apa kira-kira potensi-potensi lainnya? Ada empat pilar kesampahan, Pak. Empat pilar kesampahan, oke. Apa-apa saja. Yang paling pertama itu pilarnya adalah pilar tipping fee. Tipping fee itu adalah biaya yang dibayarkan oleh si pembuang sampah ke pengelola sampah. Kita tiap bulan ini bayar. Tiap bulan ini bayar. Pengelola sampah. 100 ribu misalnya. Dan itu sangat murah sebetulnya. Karena kalau kita bagi dengan tonase sampah, itu sebetulnya hanya 100 rupiah per kilogram sampah. Tipping fee itu. Sangat kecil. Bisa dibilang gratis lah. Pilar yang kedua itu pilar recyclable. Kalau sampah itu bisa kita pilih lah bagian-bagian botol. Apa istilahnya? Air mineral, gelas. Itu kan misalnya ada bank botol. Itu nilainya 5 ribu rupiah per kilogram. 100 rupiah, 5 ribu rupiah. Jauh lebih menjanjikan. Jauh lebih menjanjikan sebetulnya. Kalau kita bisa olah itu menjadi briket untuk batu bara, itu harganya hanya 2 ribu rupiah per kilogram. Sehingga sebetulnya cukup besar, tapi tidak sebesar recyclable. Dan ini biasanya menjadi sumber mata pencarian para pemulung ya. Kalau mereka memilah-milah sampah, pasti mereka mencari yang misalnya plastik ataupun gelas ya. Oke, yang ketiga apa? Yang ketiga tadi, bahan bakar. Jadi untuk masalah, kalau kita bisa mengolah menjadi briket atau menjadi kompos, itu harganya sekitar 2 ribu, 3 ribu per kilogram. Lumayan juga. Atau yang keempat, ini pupuk. Kalau kita bisa mengolah menjadi pupuk cair organik, harganya sekitar 13 ribu rupiah per liter. Itu sebenarnya paling menguntungkan. Itu yang paling menguntungkan sebetulnya. Dari kita sendiri, secara teknologi, kemauan, atau investasi yang ke nomor 4 ini sudah dijalankan belum? Sudah. Bukan, sorry. Saya sekarang mengarah ke situ. Karena itu secara ekonomik lebih visibel. Dan itu apa-apa saja komponen sampahnya yang paling bisa? Tentu saja organik. Yang paling disukai adalah sampah pasar, kemudian sampah rumah tangga, dan limbah-limbah dari perkebunan. Intinya limbah-limbah organik itu yang 60% tadi, itu sebetulnya amat sangat berharga. Kalau kita tahu bagaimana cara mengolah. Dan sebenarnya kalau kita tahu, kita juga dari awal akan memastikan bahwa ketika kita membuang sampah, kita memilah-milah. Dan kita juga bisa mendapatkan penghasilannya dari situ. Misalnya kalau botol tentu bisa menjadi, ya tadi berapa? 5 ribu kan? Tapi kalau untuk fertilizer yang organik itu, misalnya dari kulit-kulit buah dan lain sebagainya, itu bisa lebih tinggi lagi. Lebih tinggi lagi. Dan pupuknya juga bisa organik kan? Ya. Baik, sukses ya Panji dengan segala macam penelitiannya. Dan kita harapkan hasilnya juga bisa di scale up atau di dalam jumlah yang besar, sehingga bisa membantu untuk menyelesaikan segala macam masalah sampah yang ada di Indonesia. Semoga bermanfaat. Iya, terima kasih banyak Panji. Mengelola sampah memang tidak mudah, tapi bukan berarti kita boleh abai terhadap sampah. Semakin terbatasnya tempat menampung sampah, menuntut kita harus lebih peduli, serta mencari solusi untuk mengelola sampah. Dauru ulang sampah kini menjadi urgensi, agar sampah menjadi bernilai ekonomi dan bahkan menjadi sumber energi. Namun potensi ini membutuhkan tentu saja investasi, serta penguasaan teknologi dan kepedulian untuk menjaga lingkungan tetap lestari. Komitmen pemerintah harus didukung oleh kemampuan anak bangsa berinovasi, serta kesadaran kita-kita ini di masyarakat untuk peduli terhadap sampah. Ya, demikian My Insight kali ini. Saksikan kembali Insight besok bersama saya Desi Anwar. Sampai jumpa dan bye-bye. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!